Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 97 Active Conversation Artinya kalian harus bisa bercakap-cakap dalam berbahasa Inggris Nah ini kita lihat petunjuknya Dalam kelompok yang berisikan 5 orang anggota Diskusikan masing-masingnya Masing-masing kalian itu misalnya anggotanya ada 5 orang Si A, si B, si C, si D, dan si E Nah diskusikan masing-masingnya Lagu favoritnya Puisinya Penyanyinya Dan Poets Apa ini Kalau penyair Nah ya penyair Poets itu penyair Jadi siapa Lagunya apa Puisi yang disukai apa Penyanyi dan penyairnya siapa Itu masing-masing kalian akan menjawab ya You can ask Kalian bisa menanyakan masing-masing anggota grup itu Pertanyaan-pertanyaan seperti yang di bawah ini Artinya Pertanyaan ini tidak harus seperti ini ya Mungkin ada pertanyaan yang lain yang ingin kalian tanyakan Boleh Tapi Sebagai patokan awal Patokan awal ya Patokan awal Boleh pakai pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang pertama siapa penyanyi dan penyair favorit kamu Nah Jawabannya My favorite singer is Siapa Misalnya Mungkin Ahmad Dhani misalnya Dan poem Yang penyair My favorite poet is Mungkin William Shakespeare misalnya ya Bisa seperti itu Kalian carilah Siapa kira-kira yang menjadi penyanyi favorit dan penyair favoritnya Yang mana Lagu favorit kamu Nah mungkin jawabnya My favorite song is Misalnya apa Why do you like it? Kenapa kamu menyukainya? Nah my I like it because Blah-blah-blah Mungkin kalau seperti hero Lagu hero yang telah kita pelajari sebelumnya Because It's Realize me That I am A hero To my life Nah bisa itu Saya menyadari bahwa Saya adalah Pahlawan bagi hidup Saya Ya Apakah Lirik Dan musiknya Sama-sama penting Terhadap sebuah lagu Atau tidak Nah apakah Menurut kalian Apakah Lirik dan musik Iramanya ya Irama lagu itu penting Sama pentingnya Nah kalau sebutkan Ya Kenapa Dan kalau tidak Kenapa Mungkin ada yang mengatakan Musik yang penting Yang penting enak didengar Apa artinya Tidak penting Seperti Kalian mungkin suka Bahasa Inggris Lagu bahasa Inggris Mendengarkan lagu-lagu Bahasa Inggris Nah itu kan Tidak mengerti Liriknya Atau mungkin Bahasa Perancis Atau bahasa mana Ya Yang Bahasa Orang Luar negeri Yang mungkin Tidak Kita mengerti Nah mungkin Kamu menjawab Saya lebih suka Lebih penting Musiknya Nah Lanjut Apakah Kamu pikir Eh Ia manakah Yang penting Untuk sebuah lagu Lirik kah Atau musiknya Nah Musiknya Atau liriknya Nah itu Terserah kalian ya Mungkin Ada yang mengatakan Lirik Liriknya Karena Liriknya Sangat Sangat Menyampaikan Kekuatan Menyadarkan Seseorang ya Atau mungkin Kalau musiknya Atau ramanya Mungkin bisa Karena Saya suka musiknya Lebih penting musiknya Yang penting Enak didengar Liriknya Tidak Tidak Terlalu peduli Bisa seperti itu Yang berikut Menurut kamu Musik Bisa membawa Apakah musik Bisa membawa Kedamaian Ya Sebuah karya sastra itu Bisa membawa Kedamaian Keseluruh dunia Seperti Heal the world Ya Yang Menyampaikan Bahwa Mari kita bersama-sama Men Men Hidup di dunia ini Ya Dunia ini Dengan penuh Kedamaian Ya Seperti itu Lanjut Apakah Musik Membuat kamu Bahagia Atau Happy Ya Cheerful Itu artinya Happy Ya Riang gembira Ya Tentu saja bisa Tergantung Musiknya Seperti apa Kalau Musiknya Riang Tentu kita akan Riang juga Tapi kalau Musiknya sedih Bisa membuat kita Menjadi juga Sedih Nah Lanjut Apakah kamu Suka Mendengarkan Musik Berbahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Nah Ini Terserah Selera Kalian Ya Ada yang Suka Mendengarkan Musik Bahasa Inggris Ada Musik Berbahasa Indonesia Nah Mungkin I do Like Listening Musik In Bahasa Indonesia Nah Mungkin Seperti itu Jawabannya Jika kamu bisa menjadi seorang Musisi Ya Bekerja Musisi itu Seseorang yang bekerja Di dalam Industri musik Bisa pencipta lagu Penyanyi Komposer Ya Pemain Gitar Dan segala macamnya Nah Siapa yang ingin kamu Jadikan penutan Nah Mungkin Penutannya siapa Misalnya Mbak Dhani Misalnya Ya kan Dan kenapa Kenapa kamu Memfavoritkan Mengingin menjadi Seperti Ahmad Dhani Tersebut Alasannya apa Nah Mungkin karena Karya-karyanya Sangat bagus sekali Nah Seperti itu Lanjut Apakah kamu pikir Lagu-lagu yang Mempunyai Lirik yang Ofensif Ya Yang menyerang Ya Harus Dilarang Ya Lirik 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 yang Ofensif Ini Ya Yang menyerang Sekelompok orang Atau Bisa Memicu Peperangan Ini ya Semang Sebaiknya Harus Dilarang Karena Bisa Menimbulkan Kekacauan Lanjut Apakah Lagu Dan Puisi Harus Memiliki Nilai-nilai Moral Ya Tentu saja Setiap Karya Sastra Atau Karya Musik Atau Apapun Namanya Biasanya Mereka Memiliki Nilai-nilai Moral Yang Mereka Ingin Sampaikan Nah Itu bisa Kalian Cari Dalam Bahasa Inggris Ya Apakah Menurut Kamu Lagu Dan Puisi Memerankan Peran Yang Penting Dalam Menyebarkan Pesan-pesan Yang Penting Terhadap Di Dalam Ya Di Dalam Hidup Kita Jadi Tentu Saja Lagu Dan Puisi Itu Bisa Memiliki Peran Penting Dalam Menyampaikan Pesan-pesan Yang Penting Dalam Kehidupan Kita Seperti Lagu Hero Tadi Ya Yang Kemarin Sudah Kita Apa Namanya Ini Ya Invictus Ini Juga Ini Kalau Saya Baca Invictus Ini Sudah Dibacakan Oleh Negara Apa Pemimpin Pemimpin Dunia Dalam Ya Karena Mengatakan Bahwa Dia Itu Tidak Bisa Terkalahkan Lanjut Apakah Kamu Fikir Lagu Dan Puisi Bisa Merubah Orang Ya Tentu Saja Bisa Merubah Orang Karena Dengan Lagu Itu Jika Lagunya Memiliki Pesan Yang Kuat Ya Bisa Menginspirasi Seseorang Dan Merubah Orang Tersebut Dari Yang Baik Dari Yang Tidak Baik Menjadi Baik Nah Kita Lanjut Halaman 98 Ini Formative Assessment Nah Saya Bisa Melakukan Ini Selesaikan Pernyataan Di Bawah Ini Nah Hal Yang Paling Penting Yang Menarik Menarik Yang Saya Pelajari Dalam Bap Ini Adalah Nah Apa Bap nya Yang Kedua Bagian Yang Paling Saya Sukai Saya Ingin Menemukan Atau Mencari Lebih Banyak Tentang Nah Tentang Apa Terus Bagian Tersulit Bagian Dari Bap Ini Nah Ya Mungkin Yang Nomor Tiga Ini Ya Perlu Kalian Fahami Dalam Menjawab Ini Bukan Tentang Lagunya Ya Tetapi Tentang Pelajarannya Ya Pelajaran Bahwa Kita Mencari Pesan Yang Disampaikan Lewat Lagu Ya Fokus Terhadap Itu Jawabannya Saya Ingin Bekerja Lebih Keras Pada Bagian Mana Ya Nah Tentunya Berkaitan Nomor Empat Nah Lanjut Baca Pernyataan Di bawah Ini Dan Berilah Ceklis Pada Pilihan Yang Paling Cocok Buat Kamu Puisi Dan lagu Lagunya Sangat Mudah Difahami Kalau Menurut Kalian Sangat Mudah Difahami Tentu Definitely Ya Dan Berikutnya Rencana Saya Untuk Menyelesaikan Kesulitan Kesulitan Yang Ada Dalam Bab Ini Mungkin Kamu Sebutkan Apa Kira-kira Yang Akan Kamu Lakukan Agar Bisa Memahami Bab Ini Nah Barangkali Itu Dulu Untuk Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Sampaikan Kepada Guru Dan Sampai Jumpa Sampai